Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sekarapadhani, NRP 312060003 dari kelas 2D4 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang Y2, yaitu key konsep. Yang pertama ada komponen. Dan aplikasi Y2 merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP atau Object Oriented Programming yang dibangun menggunakan komponen. Komponen merupakan sebuah extend class atau objek dari Y base komponen. Y-application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Y-application dapat diakses melalui Y.2 dua kali app. Lalu kelas objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu terdapat properties, event, dan behavior. Salah satu contoh komponen adalah deadpicker widget. Lihat gambar di atas, seperti ini untuk komponen deadpicker, yaitu ada link weight, name, client option, yaitu deadformat, yaitu untuk format tanggal. Untuk link weight ini sepertinya untuk tanggalan negara masing-masing. Kalau Indonesia, nanti kita menggunakan ID. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di Y2 sangat portable, namun membutuhkan sumber daya, CPU, dan memori yang cukup besar. Jika kelas objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan meng-extend Y-based object atau instead of Y-based component. Jadi, jika kita tidak membutuhkan event dan behaviors, kita dapat menggunakan objek saja. Custom component. Komponen, jika diperlukan Anda dapat membuat custom component sendiri dengan cara buat sebuah file PHP yang berisi custom component Anda dan letakkan di directory komponen buat jika belum ada. Sebenarnya untuk directory komponen ini terserah untuk nama foldernya, tapi lebih baik kita agar rapi menggunakan nama komponen. Tambahkan komponen pada Anda ke dalam file konfigurasi web.pxp. Anda dapat memanggil custom component Anda melalui Y-app nama komponen. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu membuat custom component. Sekarang kita membuka project Y kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Pastikan web server Anda telah berjalan. Sekarang kita akan mengakses web-nya dengan cara localhost basic web. Maka Y2 berhasil dijalankan. Di sini saya ingin membuat komponen yaitu berletak di abort. Untuk sebagai contoh. Yang pertama kita akan membuat folder yaitu komponen. Setelah folder terbuat, di sini kita akan membuat file custom component. Di sini saya namakan my component. Lalu kita masukkan tanda PHP. Setelah itu kita masukkan namespace. Nomespace itu adalah letak dari my component kita yaitu di app. Lalu komponen. Setelah itu kita akan membuat class. Yaitu sesuaikan dengan nama file. Komponen. Kita meng-extend. Di sini saya ingin mencoba objek terlebih dulu. Karena tidak memerlukan event dan behavior. Jika menggunakan Visual Studio Code. Maka akan otomatis meng-import objek ketika kita matikan extend objek. Nah itu di sini saya ingin membuat yaitu function. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu mengembalikan nilai. Kita akan mereturn. Seperti ini. Yaitu sekarang kita akan mendaftarkan komponen. Custom komponen kita di web.pxp. Berletak di file config lalu web.pxp. Setelah itu pada komponen. Kita memasukkan nama komponen kita. Jangan lupa tanda koma. Ada my komponen kita masukkan yaitu yang pertama. Class. Yaitu bertempatan di app. Komponen selalu my komponen. Seperti ini untuk custom komponen sudah bisa diakses. Sekarang kita coba mengakses my komponen di yaitu di view about. Lalu side lalu about. Di sini saya ingin memanggil custom komponen tersebut dengan cara kita akan memberikan tag php. Setelah itu kita memanggil classnya. Dengan cara i.t2 lalu app. Setelah itu ke my komponen. Setelah itu ke welcome. Sekarang kita refresh. Jika benar maka akan muncul custom komponen kita. Terdapat error. Sebentar kita cek. Kita menggunakan class best object. Kita lihat kita refresh. Nah, untuk monof sebelumnya. Untuk yang benar adalah best object bukan object. Maka custom komponen kita sudah berhasil dibuat. Lalu di sini saya ingin mencoba yaitu kita akan menambahkan yaitu sebuah properties. Pada php, variable di dalam sebuah kelas atau objek juga disebut properties. I2 menggunakan sebuah cara penanganan properties menggunakan method getter dan setter. Method getter adalah method yang namanya dimulai dengan kata get sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses method getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa. Dengan menggunakan kata seperti kata get open set bukan, lihat contoh di samping seperti ini. Untuk kelas publik, kita bisa langsung mengisi tanpa menggunakan getter dan setter. Sedangkan jika terdapat kelas enkapsulasinya berupa private, maka kita wajib menggunakan metode getter dan setter. Seperti di samping, untuk label 2 penamanya get, label 2. Setelah itu akan mengembalikan fungsi getter yaitu akan mengembalikan dari nilai private tersebut yaitu return this, label 2. Setelah itu untuk set label 2 yaitu untuk mengganti value dari label 2. Di sini terdapat parameter yaitu akan kita isi nanti. Seperti di bawah ini, tulisannya kodenya yaitu this label 2 sama dengan str to lower yaitu akan membuat huruf kecil semua. Walaupun kita capsulok, akan membuat hurufnya menjadi kecil semua. Dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah property pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal, Anda dapat membuat sebuah string property yang isinya selalu huruf kecil. Seperti ini, ini akan membuat property value-nya berupa huruf string. Selalu. Untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus meng-extend kelas tersebut dari y-base object. Sekarang kita akan coba membuat property. Di sini kita coba kan yang pertama, public, yaitu coba kita var 1 untuk yang bawah ini private dengan variable var 2. Di sini saya ingin mencontohkan untuk var 1 terlebih dahulu. pada abort untuk welcome, untuk welcome kita ganti dengan var 1. Var 1, terus kita masukkan isi dari var 1. Di sini saya coba nama saya sendiri yaitu bintang rezeki karamadhani, kita save, kita refresh. Maka otomatis bisa diakses langsung. Sekarang di sini saya coba menggunakan yang private. ini saya ganti 2 dengan nama property underscore var 2. Kita lihat. Maka akan error karena var 2 di sini tidak dianggap di make component karena berupa tipe private. selanjutnya untuk cara mengisi var 2 ini kita akan membuat metode getter dan setter. Di sini saya akan membuat metode getter lebih dahulu. get var 2 method tutup lalu return list var 2 untuk get setter juga mudah mention set var 2 kita masukkan parameternya yaitu dengan nama file kita enter habis itu kita panggil this untuk mengisi dari ini level 2 dengan ini ini merubah menjadi ruf kecil semua ya langsung saya praktekan yaitu dengan menggunakan str to lower itu dengan file maka seperti ini ini sudah bisa digunakan untuk cara memanggil metode get var getter dan setter cukup kita menggunakan namanya seperti ini var 2 terus kita refresh V nya kecil ya var 2 mengikuti nama nama ini kita lihat kita refresh maka berhasil dibuat untuk shutternya kita akan coba sebentar sepertinya masih belum menjadi huruf kecil kita coba masukkan masukkan ini detect php kita keluarkan terlebih dahulu cepat php setelah itu kita panggil disini terlebih dahulu di pp komponen lu var 2 terlihat maka disini saya terus sudah berjalannya dengan terdapat method str to lower itu membuat huruf menjadi kecil disini semua saya ubah menjadi huruf besar semua maka tetap huruf kecil selanjutnya yaitu event event dapat diartikan sebagai suatu kejadian dengan memanatkan event memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sebarang tempat sebuah event dapat dikaitkan atau attach dengan satu atau lebih event handler event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau trigger contoh penggunaan event Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses route controller item dengan action index dan item corresponding grid yaitu dengan controller item dan action ID grid Anda ingin aplikasi mengirimkan email admin jika ada pengguna yang menghapus data Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru dan lain-lain menggunakan event definisikan event definisi event akan lebih baik menggunakan konsantra untuk menghindari kesalahan penulisan buat sebuah metode yang kedua buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event metode ini disebut dengan event handler lalu yang ketiga kaitkan atau attach event ke event handler yang keempat trigger event menggunakan metode trigger untuk konsantra disini tidak wajib tapi untuk menghindari kesalahan penulisan tidak apa-apa untuk digunakan disini saya ingin menentukan yaitu cara membuat event disini kita akan menggunakan yaitu komponen setelah itu kita akan membuat yaitu event tersebut disini saya menamakan dengan public function my handler disini saya ingin menuliskan yaitu javascript yaitu ketika kita mengakses dalam tersebut maka akan mengampilkan alat sukses sukses oke jangan lupa disini kita kasih static agar bisa diakses langsung melalui class my komponen lalu kita akan mendaftarkan event tersebut disini dan yaitu kata kunci on lalu nama eventnya disini saya tulis after something lalu re letak dimana letak komponen tersebut event tersebut app components my komponen setelah itu nama dari event yaitu my handler kita lihat sekali lagi my handler sudah benar sekarang kita akan men-trigger yaitu melalui controller site yaitu letaknya di disini saya coba yaitu di kontak dan abort yaitu dengan cara i t2 app lalu my komponen yaitu trigger dalam trigger yaitu disini nama nama on tadi yaitu after kita lihat after something seperti ini kita simpan sekarang kita coba jika kita mau upload maka akan mengeluarkan alert maka event berhasil dibuat seperti ini untuk contohnya disini saya ingin membawa kontak mesti akan muncul seperti itu juga jadi sudah berhasil untuk event selanjutnya menuju behavior yaitu dengan behavior anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut anda dapat mengetece behavior pada komponen dengan teknik statically atau dynamically statically mengetece behavior pada sebuah komponen dengan meng-offrate metode behavior yang dynamically yaitu meng-attach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior disini yaitu behavior berfungsi seperti jika ada suatu kasus jika malam hari user tidak akan tidak ada hakses bisa masuk sedangkan siang hari wajib hakses tersebut untuk meng-aces controller tersebut seperti itu jadi semua terdapat siswa hanya bisa mengakses siang hari dengan malam hari siswa tidak dapat mengakses fungsi behavior dapat digunakan seperti itu lalu behavior juga menyediakan beberapa built-in behavior adiantanya akses control behavior yaitu digunakan untuk meng-filter hakses pengguna terhadap controller action lalu timestamp behavior contohnya seperti samping ini yaitu digunakan untuk menyatut waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis dengan catatan Anda perlu menambahkan kolom created ad dan update ad dengan tipe data integer pada tabel terkait lalu blamable behavior yaitu digunakan untuk menyatut di serai di yang melakukan pembuatan atau perubahan data di tabel secara otomatis Anda perlu membuat kolom created by dan updated by dengan tipe data int pada tabel terkait jadi perbedaan timestamp dan blamable jika timestamp mencatat data dan data tersebut di update itu dengan waktu dengan tipe mencatat waktu pembuatan dan perubahannya sedangkan blamable ini mencatat user id yang membuat dan mengupdate data tersebut dengan secara otomatis jadi kita tidak perlu membuatnya secara manual lalu konfigrasi konfigrasi banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada format dari sebuah konfigrasi dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut class sama dengan class name property name property value on event name yang seperti kita buat tadi di web.pxp lalu konfigrasi untuk y application merupakan salah satu bentuk konfigrasi yang sangat komplek sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan konfigrasi lalu alias alias digunakan untuk merepresentasikan pad maupun url sebuah alias harus dimulai dengan karakter add untuk mendefinisikan alias dapat anda lakukan dengan cara y set alias add fo lalu pad toco untuk alias url kita juga dapat i set alias ad bar dengan url nya anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain alias juga dapat didefinisikan pada application configuration web.pxp alias ses jadi jika belum ada di web.pxp kita dapat menambahkan sendiri yaitu alias untuk menggunakan alias dapat anda lakukan dengan memanggil method yget alias contoh seperti ini untuk memanggil alias seperti tadi lalu di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa memanggil method yget alias contoh seperti di bawah ini untuk memanggil alias lalu predefined alias y in the directory where the pxp file is located yaitu dimana letak framework directory dari tersebut lalu app adalah letak basepad dari aplikasi yang berjalan lalu disini ada runtime yaitu letak dari runtime aplikasi yang sedang berjalan untuk defaultnya di add app runtime lalu web root disini letak web root yang aplikasi yang berjalan sekarang ini yaitu biasanya di directory web terdapat enter script yaitu index.pxp lalu web yaitu yaitu adalah base.url untuk menjalankan web aplikasi sama dengan value yaitu i web request base.url lalu vendor yaitu file-file yang dibutuhkan untuk i yaitu yang terdapat atau kita install manual dari composer terletak di app vendor lalu power untuk power aplikasi letaknya di vendor power lalu npm untuk letak dari npm terdapat di vendor npm biasanya npm ini yaitu untuk javascript seperti node.js yaitu seperti package managernya bernama npm jika di php namanya composer lalu class autoloading aplikasi i bergantung pada mekanisme class autoloading untuk mengikut sertakan class-class yang dibutuhkan autoloader dipasang ketika anda mengiklutkan file y.bxp secara default i menggunakan dua class autoloader yaitu composer autoloader dan y autoloader yang diletakkan pada enter script yang berletak di web lalu index.bxp jika anda menggunakan beberapa class autoloader pastikan i autoloader ditempatkan paling akhir disini jika kita membuat lebih dari satu autoloader maka untuk autoloader i itu diletakkan di paling terakhir untuk latihan ini akan saya lanjutkan dengan video selanjutnya untuk materi i2 yaitu k-konsep sudah selesai terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh